Jelang peringatan konferensi Asia Afrika ke-64 menginspirasi sejumlah seniman di kota Bandung untuk berprestasi memecahkan rekor dunia dengan membuat lukisan presiden pertama Indonesia di atas kanvas sepanjang 4 meter. Uniknya, teknisme lukis yang dilakukan dengan proses terbalik. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Rekor dunia dan Indonesia berhasil diraih oleh Kentato bersama tim dalam pembuatan lukisan Bung Karno. Lukisan dibuat pada kanvas sepanjang 4 meter dan lebar 1,5 meter dengan memakai 64 warna. Proses pembuatan lukisan ini menggunakan tangan dan alat lukis pada umumnya. Sebagai energi tambahan, para seniman lukis ini berkolaborasi dengan musik unik diantaranya menggunakan media air. Para tamu undangan yang hadir termasuk presiden record holders republic yang sengaja datang langsung dari Inggris untuk mencatat rekor dunia. Sempat dibuat bingung dengan aksi para seniman menorehkan cat pada kanvas. Karena lukisan ini awalnya dibuat secara terbalik. Namun setelah kanvas diputar, lukisan ini menggambarkan sosok besar tanah air, yang di Bung Karno dengan latar belakang merah putih. Proses pembuatan lukisan ini memakan waktu 16 menit 1 detik. Lebih singkat dari waktu yang diberikan yaitu 30 menit. Dan berhak meraih rekor dunia dari record holders republic serta dari original record Indonesia. Tema sosok Senior Soekarno Membuat satu lukisan yang besarnya 4 meter x 1,5 meter. Itu lukisan yang terdiri dari 64 warna. Kemudian menggambarkan tema tentang Asia Afrika dan kebetulan diusung inilah wajah dari presiden pertama kita Senior Soekarno. Dan rekor ini terdaftar di record holders republic yang berpusat di Inggris. Dan penyerahan piagam sertifikat langsung dihadiri oleh US Presiden kita, Dr. David Alderpovich. He's the US Presiden. Dan kita telah melihat bahwa tolian waktunya adalah 16 menit 1 detik. Terima kasih. Kreasi seniman Bandung yang mengusung spirit jelang konferensi Asia Afrika yang ke-64 ini juga mendapat piagam penghargaan dari original record Indonesia. Ken Tato berharap dengan record dunia ini bisa membawa Indonesia lebih dikenal di dunia. Kita sengaja membuat gambar dibikin terbalik karena emang kalau kita bikin dalam keadaan lurus itu biasa. Tapi kalau kembangan balik ya rada-rada biasa. Alhamdulillah juga di sini. Kita terima kasih untuk semua yang support kita daripada waktu di sini. Penghargaan juga diberikan kepada semua tim yang berpartisipasi dalam pembuatan lukisan Bung Karno yang berhak meraih record dunia dan Indonesia. Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!